di kalau kita pengen ilmu baru yang belum tahu ini caranya ya Hai ada dua caranya ada berapa dua Hai sudah Hai yang pertama disini alamah dombirnya kemana larinya Hai kallah dombir tuh kata ganti ya alamah dia mengajarkan dia disini siapa Allah alamal insana Allah mengajarkan dengan sempurna kepada manusia sebagai bekal beraktifitas mereka malam ya'lam segala jenis pengetahuan yang belum diketahuinya diketahui oleh manusia karena yang mengajarkan Allah berarti yang punya siapa Allah maka rumus cepat yang pertama dekati Allah Allah ya diketahui siapa Allah Hai orang-orang yang mendekat kepada Allah semakin tinggi kedekatannya semakin cepat diajarkan pengetahuan baru bahkan yang belum terungkap Hai di semua bidang ya di semua bidang bukan hanya di bidang untuk pengetahuan saja untuk menjadi pengajar da'i atau alim minal ulama jadi rumus pertama rumus pertama dekati siapa Allah Hai contoh begini Hai Nabi Musa ya ini yang viral kita diminta tiap pekan baca Al-Kahf tuh Jumat malam Yasin ya pagi siang Al-Kahfi Al-Kahf Hai tuh kalau tiap pekan kita dalami maknanya pinteran domdo pinter bisa enggak usah cerama lagi ya Hai di situ kan ada empat kisah viral Hai kisah para pemuda yang konsisten dengan keimanan dan sukses sampai abadi kisahnya yang kedua dua sahabat kaya dan sederhana yang berdialog untuk memberikan pesan 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 moral dalam berkehidupan ketiga kisah Nabi Musa kan dengan dengan seorang hamba yang diberi pengetahuan lebih dan yang keempat tentang Dulkarnain Nabi Musa itu kan Nabi Rasul pengetahuan diberi oleh Allah cuma Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang cara mendapatkan pengetahuan baru Hai ya Hai cara mendapatkan apa pengetahuan baru maka dipertemukanlah dengan seorang hamba yang diberikan rahmat oleh Allah nah rahmat ini bentuknya luas Hai termasuk pengetahuan Hai termasuk apa pengetahuan ya rahmat itu gini anugerah yang diperoleh dengan kedekatan kita kepada Allah itu rahmat ya sifat Allah yang memberi dengan rahmat di dunia Rahman di akhirat Rahim jelas misal ada orang pendosa pengen taubat lalu dia mendekat kepada Allah karena dia bangun akses dengan Allah taubat dia dekat dengan Allah yang diberi rahmat Hai sebanyak apapun dosanya itu itu ada di Al-Quran surah ketiga sembilan Az-Zumar di ayat 53 Uliya ibadiyalladzina asrafu ada anfusihim la taqnatumir rahmatillah dah Muhammad s.s. viralkan kepada setiap hamba aku yang merasa berlumur dosa dosanya udah kebanyakan orang ponis kayaknya nggak mungkin jadi ahli surga ya Allah lalu menyampaikan indah sekali hamba aku jangan dengarkan mereka jangan larut dalam opini mereka jangan biarkan setan memprovokasi jangan putus asa dari rahmat ku ketika rahmat diberikan baru turun ampunan innallaha yaghfirudhunubah jamiah itu rahmat namanya di uji nih di uji belajar di uji ya kan sulit memahami perusahaan di uji berliku cara mencari kedudukan di uji belum naik jabatan ya walaupun sudah lengkap persyaratan misal lalu dari ujian itu mendekati Allah ya mendekati Allah bukan sekedar ikhtiar dia dekati Allah dengan sifat tawakkalnya Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 155 ujiannya 156 pendekatan kepada Allahnya 157 rahmat yang diberikan siapa yang sabar saat menerima ujian itu ayat 156 al-lazina idha asabathum musibah qaluu inna lillahi wa inna ilaihi rajin dia dekati Allah turun 157 nya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmat ketika rahmat turun baru solusi muncul wa ulaika humul muhtadun datang solusi itulah rahmat nah ilmu sama di tadi yang Quran surat Al-Kahaf itu buka ayat 65 ya buka ayat 65 itu fawajada fawajada abadam min ibadina atainahu rahmatan min indina rahmat apa jenisnya wa'alamnahu min ladunna ilma ladunna ilmu kami kata Allah itu pakai na menunjukkan ketinggian ada ayat 65 paling kanan tertengahan itu alaman 301 kalau gak salah ya ada bukan makanya disebutnya laduni ya laduni itu bukan ilmu punya paduni bukan laduni itu kembali ke yang punya la min ladunna dun itu keatasnya langsung dengan keagunganku kata Allah aku tambahkan jadi ada ilmu khusus yang memang Allah tambahkan kepada siapa yang dikandaki sifat mendapatinya lewat rahmatnya pencarian mendapatkan rahmat itu lewat kedekatan takorub ilallah nah cara bertakorub kepada Allah itu sempal caranya dengan meningkatkan takwa meningkatkan apa takwa itu yang dimaksud al-baqarah di akhir ayat 282 ngajinya begitu biar kita nyambung lihat Quran surah 2 akhir ayatnya 282 paling kiri sebelah bawah wa taqullah wa yu'allimukumullah tuh jelas kalimatnya wa taqullah dan tingkatkan takwamu kepada Allah wa yu'allimukumullah maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan diajarin teman-teman dari perusahaan ya sedang berusaha berinovasi menemukan yang baru macet bangun sholat tahajud taqwa cari amalan taqwa ya sholat itu amalan khas pertama ulama itu kalau ada persoalan sholat ya bahkan mau nikah zik kalau belum ini tuh ragu-ragu sholat ya istiharah istiharah kalau sudah yakin dengan istiharah lagi nanti bingung lagi ya kalau sudah yakin istiharah namanya itu ya udah ketemu nah itu sholat nanti begitu sholat ketemu tuh ide ya saya punya beberapa siswa itu di penyidik ya polisian di TNI sedang bertugas itu yang dilakukan ketika taqwa ditingkatkan puasa tambah baca Quran tambah Allahu Akbar TNI tiba-tiba dibimbing oleh Allah ya yang harusnya belok kiri ke kanan tiba-tiba nemukan sampai senjata ditemukan amunisi ketemu penyidik yang mencari-cari susah gitu kan sholat dapat gambaran dikasih itu yang baru hakim mau mutuskan disaksinya kayaknya banyak ya tapi kayaknya tidak meyakinkan gitu kan bagaimana cara menemukannya mendekati Allah ya hakim kan wakil Tuhan di bumi wakil Tuhan gak kenal Tuhan kan aneh maaf hakim ini masa wakil Tuhan gak kenal Tuhan ya kan nah seharusnya wakil Tuhan itu lebih meningkat kadar kedekatannya itulah formulasinya taqwa nah itu yang menjaga sifat keadilan ya kan ya adil dan adab adil dan adab itu satu rangkaian jika ingin melekat pada kemanusiaan maka harus ada kebertuhanan itulah sebabnya Pancasila kebertuhanan ketuhanan dilekatkan di awal awal sila ketuhanan yang maha esak baru kemanusiaan yang adil dan beradab kapan adil itu muncul ketika dekat dengan Tuhan karena tipikal manusia sulit berbuat adil sulit ya antum kepala sekolah terima murid baru datang orang yang tidak punya hubungan dengan antum nilainya 100 tiba-tiba anak keponakan datang nilainya 99 yang masuk diterima yang mana itu tuh ya jadi ada soft corruption dalam diri manusia kecenderungan untuk tidak adil makanya tidak mudah ya apa yang Allah sampaikan di An-Nisa itu walang testati'u an ta'adilu bayinan nisa'i walau harastum mau adil susah tidak mudah nah cara mendapatkan objektifitas itu dekati pemilik keadilan Allah semakin dekat dengan Allah ada sifat keadilan ada adab dalam menyampaikan ya mengadu etat etat kepirai nilainya 88 insya'Allah lebat ya Alhamdulillah tahun payun sementawis cadangan ya itu kurang lebih terjemahan bahasa Jepang ya gitu jadi kalau kita sudah sudah punya kedekatan tertentu nah itu sifatnya akan diberikan penemuan-penemuan baru Afi Sena itu rajin sholatnya rajin tuh Ibn Sina itu karena itu Allah kasih banyak ilmu baru itu kecil-kecil udah nemukan banyak teori kedokteran itu kan dari mana asalnya sholat dan Quran itu yang bikin saya rewel tuh cerewet tuh sholat, Quran, sholat, Quran dari kecil sholat apalagi Antum yang pernah kecil ini ya Quran jadi kalau beliau lupa satu hal itu bukan buka buku sholat dua rokat begitu ini silahkan buka biografinya itu saat sholat ditemukan itu ya dapat pencerahan-pencerahan cuman sekarang memang umat Islam sekarang levelnya di atas Ibn Sina baru takbir udah ketemu yang gak pengen ketemu yang gak pengen tahu kan muncul semua tuh itu level tingkat tinggi memang advance semua cuman sholatnya bermasalah gitu satu-satunya ulama yang pernah terakam dalam sejarah pernah terakam tercatat mengerjai setan itu Abu Hanifah itu bisa menaklukkan setan ada konsultasi tentang sesuatu murid beliau begitu konsultasi gak dijawab kamu sholat dulu aja lah katanya sholat begitu sudah sholat balik lagi katanya kan apa tadi pertanyaan sudah-sudah ketemu balik lagi karena Abu Hanifah tahu kalau dia sholat setan pasti akan terlibat di dalamnya dengan menyampaikan ini sebetulnya disini supaya mengganggu sholatnya nah Abu Hanifah diantara imam yang bisa menjebak setan adalah riwayat ulama itu unik unik ulama itu itu cara pertama tingkatkan taqwa amalan utamanya terutama tiga jaga tiga ini satu sholat dua Quran tiga taubat satu sholat dua Quran tiga taubat taubat itu maksudnya jangan maksiat shakautu waqi'an ansu'i hifzi fanasohani'an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurun lahi la yunzalu ilal aasi imam syafi'i berkata mengadu pada gurunya wahai guru ilmuku kau agak berkurang mudah sekali lupa ya maka gurunya menyampaikan syafi'i ilmu itu bagikan cahaya dan cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku maksiat al-ilmu nurun kalau sekarang al-ilmu menurun karena pakai maksiat M nya maksiat melakukan maksiat jadi menurun harusnya al-ilmu nurun jadi cahaya ya cahaya Allah tidak diturunkan pada pelaku apa maksiat jadi sholat baca Quran kalau pengen ditambah dengan bersadaqah bersadaqah meniatkan dengan sadaqah itu menambah pengetahuan seperti imam Abu Hanifah ya punya materi sedikit muridnya ditanggung ya jadi punya dua murid hebat Abu Yusuf dan Muhammad nah ini salah satu muridnya ini itu ditugaskan ibunya ayahnya meninggal ibunya bertugaskan untuk menjajakkan kue bikinan ibunya bikin kue suruh dagangin nah satu kali setiap lewat majlisnya Abu Hanifah ini anak ini setiap mendengar cepat sekali pemahamannya kadang-kadang mampir dikit ditanya bisa langsung jawab Abu Hanifah terkesan kata Abu Hanifah coba sini dulu belajar saat belajar di hari itu pulang dagangan kurang laku ibunya nanya kamu dari mana kok gak jualan seperti biasanya hasilnya beda diceritakan seperti itu maka ibunya kurang berkesan dibawalah anaknya kepada Abu Hanifah ditanya kenapa yang anda lakukan disini saya mengajar apa manfaat mengajar itu untuk kebutuhan materi keluarga kami maksudnya kalau dia ikut belajar kami gak makan pak gitu simpelnya dibalik sama Abu Hanifah berapa yang didapatkan dari hasil jualan ini selama sebulan sekian kalau begitu biarkan anak ini belajar dengan saya ini hasil selama sebulan saya berikan Ridho ibunya Ridho ibunya tanya dulu tapi jadi kalau dia sekarang belajar dapat apa ke depan nah ini masih ada yang begitu udah dapat bagiannya masih nanya tipikal begitu maaf ya para perempuan tapi memang dihiasi perempuan dengan kesenangan materi nanti kalau kita ngaji di surat sabah itu saat masuk materi Belkis dan Sulaiman di Annamal saat masuk itu itu menarik Belkis itu kan tadinya menjaga kehormatan wibawa ya kirim hadiah dulu begitu kemudian dikirim balik dibalikin dan dijadikan besar istananya tadinya kan masih ratu tapi begitu lihat istananya Sulaiman megah terkesima dengan personanya langsung saya dan Sulaiman mendekat kepada Allah katanya itu ya ya pengen Sulaiman dan istananya jadi kalau dapat Sulaiman dapat istananya kan ya coba lihat ngaji Qur'annya itu kalau kita baca senyumnya itu senyum indah senyumnya indah Ya Allah saya dan Sulaiman menunduk kepadamu itu baru dikasih istana baca berikan yang terbaik maka dia memberikan hatimu untuknya sepenuhnya saya balik memberikan hatimu untuknya sepenuhnya maka sentuh lah ia tepat di hatinya maka ia akan jadi milik untuk selamanya nah jadi nah jadi kadinya terakhir terakhir nah jadi itu pendekatan nah jadi tadi gimana akhir kisahnya ibunya mengatakan nanti ke depan jadi apa perhatikan nih dasyatnya Abu Hanifah ilmu ini akan mengantarkan ia makan fustuk di masa depannya fustuk itu makanan elit para raja yang kalau kita omrah haji ada kacang paling enak itu fustuk itu dulu dimakannya oleh parangan elit para raja bangsawan dan sebagainya setelah 40 tahun dari peristiwa itu ternyata Abu Yusuf ini diangkat menjadi mufti besar istana yang khusus berada di samping raja maka saat sedang di samping raja diberikanlah fustuk itu kepada beliau menangislah beliau pada saat itu ditanya ya imam apa yang menyebabkan engkau menangis ma'abkak aku teringat kisah 40 tahun lalu saat guruku mengatakan dihadapan ibuku anak ini akan makan fustuk dan itu terjadi kemudian hari nah itu jadi kalau kita menemukan guru-guru yang ikhlas itu belajarnya yang betul belajarnya yang betul nah suatu saat keberkahan itu akan sampai dan itu akan didapatkan saya cerita itu karena banyak merasakan hal-hal demikian lanjutkan yang terakhir ma'alam ya'alam tariqah atau cara yang terakhir adalah dengan cara mengikuti sunnah nabi s.a.w. satu dekati Allah yang kedua dekati sunnah nabi s.a.w. dan ini perintah dari mana perintah itu didapatkan seperti apa isyaratnya di al-baqarah di ayat ke-151 Quran surah 2 ayat 1-5-1 lihat yang kelima dan lihat di al-alak ayat keberapa 5 ayat keberapa 5 dan ini jadi pemberian kelima di ayat 151 Allah tugaskan nabi Muhammad itu menyampaikan lima hal yang pertama isi al-Quran yang kedua mengajarkan akhlaq yang ketiga mengajarkan sunnah hadisnya yang keempat mengajarkan hikmah yang kelima mengajarkan beragam pengetahuan baru yang belum diketahui umatnya sudah nah itu tafsirnya disitu tafsir ketemu tafsir ayat bil ayat Quran bil Quran paham jadi tugasnya sekarang apa keluarkan hadis-hadis nabi secara tematik khususnya di bab ilmu al-imam al-bukhari pernah mengeluarkan itu dari 97 topik ditempatkan di topik ketiga namanya kitab ul-ilmi keluarkan disitu nanti kita perdalam bagaimana cara belajar yang benar menemukan waktu yang tepat untuk belajar mencari guru yang tepat kajian khusus kalau perempuan hari apa laki-laki hari apa ada kita temukan keberkahan dalam belajar seperti apa langkah itu ini maksudnya langkah itu kalau diikuti dan diamalkan dalam hidup jadi dapat yang baru jelas jadi bukan hanya kita mengerjakan bangun sesuai sunnah nabi makan sesuai sunnah nabi itu praktikal namanya cintai nabi di babi ilmu itu maksudnya bagaimana caranya belajar seperti petunjuk nabi ketika belajar mengikuti petunjuk nabi dapat pengetahuan baru itu maksudnya jelas terima kasih Terima kasih.